Sebanyak sembilan bangunan di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Ludes, di Lalap, Sijago Merah, Senin Malam. Tiupan angin yang cukup besar membuat api dengan cepat merambat ke deretan bangunan. Petugas memadam kebakaran sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api, lantaran sulitnya mendapatkan sumber air dampak dari musim kemarau panjang. Inilah detik-detik video amatir yang sempat merekam terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin Malam. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat melahap sembilan kios makanan tape, sembako, dan bengkel. Petugas memadam kebakaran dari Bandung Barat yang datang ke lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan si jago merah. Petugas mengalami kesulitan dalam memadamkan api karena sulitnya mendapatkan sumber air dampak dari musim kemarau panjang yang melanda di kawasan Bandung Barat. Menurut keterangan warga CC, api merambat dari salah satu rumah warga kemudian dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Terhitung ada sembilan bangunan yang ludes terbakar. Sebanyak tiga korban warga terpaksa dibawa ke rumah sakit akibat trauma. Petugas butuh waktu dua jam lebih untuk memadamkan si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian di taksiun mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari arah Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya sejauh 5 km.